Intro Bupati Batubara bersama dengan Forkopimda Batubara membentuk gugus tugas penanggulangan bencana COVID-19. Sebanyak 13 warga di Batubara, Sumatera Utara masuk dalam daftar orang dalam pemantauan atau ODP karena baru kembali dari luar negeri dan daerah yang terjangkit COVID-19. Bupati Batubara Haji Sahir mengatakan dibentuknya gugus tugas yang dikomandoi langsung oleh BPBD Batubara untuk melakukan aksion tidak lagi himbawan. RSUD Batubara sudah disiapkan untuk penanganan pasien COVID-19. Sampai dengan hari ini belum ada satu orang pun warga Batubara yang positif corona. Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Kusyairi saat rapat teknis gugus tugas penanggulangan COVID-19 juga mengatakan saat ini 13 ODP dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala COVID-19 sehingga mereka hanya dianjurkan untuk melakukan karantina secara mandiri. Sementara dua ODP yang sempat dirujuk ke rumah sakit dinyatakan negatif COVID-19. Pemerintah Kabupaten Batubara juga mengharapkan sinergitas dari TNI dan Polri untuk menjaga jalur-jalur tikus yang ada di Batubara untuk menahan masuknya warga Batubara yang pulang dari negara lain. Ini terhadap gugus tugas atau tim gugus tugas bencana COVID-19 ini. Ini pertama sekali kita lakukan setelah ditetapkan menjadi membentuk gugus tugas bencana virus corona di Kabupaten Batubara. Jadi apa saja hasil dari rapat ini? Yang pertama ini adalah apa aplikasi, jadi tidak lagi himbauan tapi apa yang bisa kita lakukan terhadap pekerjaan tim yang telah dibentuk. Tentu dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Kita mendapat data bahwa ada 42 orang warga Batubara yang ikut berangkat ke Malaysia terhadap acara kegiatan di sana. Ini kita harus antisipasi karena di sana daerah yang sudah kena wabah. Nah terus bagaimana antisipasi antara pemerintah dengan kepolisian, dengan TNI terhadap jalan-jalan tikus yang mungkin ada anak-anak TKI yang pulang melalui jalur itu. Pak Kadis, ini terkait data ODP Pak. Bisa dijelaskan Pak hingga hari ini? Yang terakhir itu saya laporkan tadi ada 13 orang ya, ODP ya. Jadi ODP itu orang dengan pemantauan. Jadi gejalannya lebih karena riwayat perjalanan ke luar daerah. Itu saja, atau ada yang satu dari luar negeri. Yang lain saya sihat saja. Jadi ODP ini apakah ada treatment khusus Pak? Apakah mereka di karantina atau bagaimana Pak? Tidak ada. Karantina-karantina mandiri namanya. Tetap dalam pemantauan kita. Karena mereka juga dalam set-set saja. Cuma dua yang sakit kemarin dan itu pun sudah selesai. Kita diagnosa dia bukan koronavid, tapi justru penyakit tipus. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Selama tersebut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.